Jika kita membuat G-Table, maka secara otomatis cell-nya akan bisa di-edit atau editable. Kita coba run. Ini saya sudah mencoba membuat satu G-Table. Nah, cell-nya ini jika kita klik dua kali, maka dia akan menjadi mode edit. User bisa melakukan editing. Lalu bagaimana jika kita tidak ingin hal tersebut? Karena di banyak use case, justru kita tidak ingin user bisa melakukan editing cell ini. Caranya adalah G-Table itu memiliki metode namanya isCellEditable. Nah, jika kita ingin cell-cell-nya itu tidak bisa di-edit, kita harus meng-override metode tersebut. Jadi, metode ini akan di-check oleh Java pada saat cell di-double-click. Kalau dia return true, maka cell yang bersangkutan akan masuk ke mode edit. Jadi, jika kita ingin mendisable edit, kita return false saja. Coba kita run. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, jadi walaupun kita klik dua kali, sekarang tidak menjadi mode edit atau cell-nya uneditable. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih.